Intro Halo guys, kenalin nama gue Aurel Gue Hilmi Kita perwakilan dari PPI Bandirma Ya, mahasiswa Bandirma Ingin mengenalkan kalian Apa aja sih yang ada di Bandirma Kalau ke Bandirma itu ngapain aja sih Lo bisa ngapain aja di Bandirma Karena pasti Salah satu kalian yang nonton disini Tahun depan itu pasti bakal kesini kok Ya, bener banget Karena mustahnya disini Karena mustahnya disini Pokoknya Ikutin terus perjalanan kita Kita akan Kasih tau kalian beberapa kuliner Tempat-tempat yang harus kalian kunjungi Kuliner yang harus kalian cobain Kalau misalnya kalian main di Bandirma ya Ya, betul Ikuti aja videonya sampai terakhir Jangan di skip Keseluruhan Bandirma Kita saksikan semua di video ini Oke Bye Bye Oke guys Jadi ini adalah Makanan khas Bandirma ya Benerma Ini namanya Ciborek Ini dalamnya Ada keimale Ada tiga Ada keimale Ada patates Sama ada peinir dalamnya Ini namanya Suborek 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 Kemudian Ini harganya berarti Ini satunya 9 tele Ini 10 tele Jadi totalnya kurang lebih 35 40 Sama air Air 3 Tapi ini termasuk murah ya Lumayan murah sih Ada orang ya buat ganjel-ganjel lah Iya buat ganjel Sarapan juga enak sih Buat sarapan All soon All soon Lo belum-belah nyobain nih? Belum Oke Kita cobain sekarang Cobain yang dari Suborek dulu Boleh Kita barang-barang nyobain ya Enak 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 Gue lebih kelaper Mengisi enggak gurutnya Mengisi lumayan lah Tadi juga ada Ciborek sama Suborek juga Banget-banget Kalau buat Sarap itu sih enak banget ya Maksudnya Dia buat mengisi aja gitu Enak Ini ada juga sebenarnya Ada yang isi coklat juga Oh dia isi coklat Ada isi coklat Kentang Daging Sama keju Tadi kan mesenakan Kentang Keju Sama Daging Daging Gimana Satu sampai sepuluh berapa Ini sembilan sih Sembilan Sembilan Karena What it juga sih Buat apa Buat sarapan gitu Buat ganjal aja Iya enggak terlalu mahal juga Ganjal kan Cukup Udah gisikan perut kan Berarti Abis ini kita lanjut Ada makanan lagi Stay tune disini Jangan di skip videonya Kita lanjut lagi Oke Yuk Buru Oke Kita Lagi di Sahil Di laut Jadi kita pengen cek outfit Oh gitu Gue sama temen-temen Sama Hilmi juga Lagi pada di Sahil ya Di laut Pinggir laut Jadi ini salah satu tempat Anak yang biasa Anak-anak Sering Ngunjungi Kalo misalnya lagi busi panas Tapi sekarang sayang lagi Berangin ya Miya Gabut juga disini Kadang-kadang kalo Gabut Gabut juga pasti disini Tempat sakral ya Biasanya orang galau Ada aja lah ya Burur gitu kan Burur Ape nyemplung Oh gak ada Ada apa yang nyemplung Ape nyemplung Ke bawah arus Ampe beset-beset bajunya Ada itu Ya pokoknya ini salah satu tempat Yang harus kalian kunjungi Semisal Kalian Inilah Oke guys Setelah tadi kita udah makan Makan apa tadi kita? Ciborek Ciborek Kali ini kita ada satu tatle Yang khas di Bandirma Begitu gak Mi? Khas Bandirma Iya Namanya Hosmerim Namanya Hosmerim Lu belum pernah cobain kan? Belum coy Belum itu apa sih? Iya lah Oh iya lu udah belum 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 Apa tuh? Beran lu Ngomongnya kayak saya sih Iya Oke Kan lu belum pernah cobain nih Jadi ini tuh Hosmerim Ini manisan Dari tepung Busu Maka manduk juga Maka nintar Cuma ada satu sendok Oh dua sendok ya Dua sendok Coba natu-atu nih Oke segini aja ya Oke jadi ada Hosmerim Ada Ciborek Kalian kalau main kesini Jangan lupa cobain ini ya Oke Jangan ngaku sekolah di Turki Kalau belum pernah ke Bandirma Jangan ngaku pernah ke Bandirma Kalau belum pernah nyoba Hosmerim Hosmerim Oke guys Kembali lagi Ketempat selanjutnya Jadi kali ini kita ada dimana? Kita mau main Gokas Ini salah satu tempat yang sering digunyui sama anak-anak ya Oh iya Lagi gabut kesini Ya lagi gabut Sini main main bokar biasa lah Oke kita lihat tempatnya Ayo 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 Maksud keseluruhan kita main bokar ya? Bokar Mantap Mantap sih Latihan buat apa ya? Formula E Formula E Ya udah guys Gitu-gitu lah ya Dadah üyorada daa Gitu-gitu lah ya Bang sci-fi Gitu-gitu lah ya Suspies The Mungkin Gitu-gitu lah ya Tipah Gitu ni Ya udah Terima kasih telah menonton